Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa ma kunna linah tadia lawla an hadana Allah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu Wa rasuluhu man la nabiyah Wa la rasulah ba'dah Allahumma sali wa salim wa barik Ala nabiyah muhammadin Wa al-alihi wa sahabihi ajma'in Amma ba'd Segenap pemirsa MTA TV yang kami hormati Dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur Hanyalah kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala That yang kepadanya bergantung segala sesuatu Salawat dan salam semoga terlimpah curah Kepada Nabi Allah Muhammad salallahu wa alihi wa salam Semoga kita senantiasa diberi kekuatan istiqomah Untuk ikbat pada jalannya hingga kita dipanggil Allah nanti Pemirsa yang kami hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita Dan menjadi ayatnya Allah Tanda bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Allah ciptakan kita satu dengan yang lain Pasti berbeda Pasti berbeda Kita dapati Kita satu dengan yang lain Sejumlah sekian miliar manusia ini Tidak ada yang sidik jarinya sama Kita semua berbeda Tetapi setara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Firmannya di Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 A'udzubillahiminasyaitonirajim Ya ayuhannas Inna kholakonakum Min dhakarin wa unta Waja'alnakum syu'ubaw wa qobaila Lita'arafu Wahai sekalian manusia Inna kholakonakum min dhakarin wa unta Sungguhnya kami Allah ciptakan kamu Dalam dua jenis yaitu laki-laki Dan perempuan Waja'alnakum syu'ubaw wa qobaila Lita'arafu Yang kalian semua itu berbeda Kemudian bisa digolongkan Misalnya dalam suku dan bangsa Ada yang satu suku itu Misalnya matanya sipit Kemudian kulitnya kuning Itu rekan-rekan kita Di Tiongkok misalnya Kemudian ada yang Mungkin kulitnya sawo matang Sebagaimana kita orang Jawa misalnya Bersuku-suku berbangsa-bangsa Lita'arafu Yang kemudian kita itu ditugaskan Untuk saling mengenal kelebihan Masing-masing Kita semua sadar sebagai manusia Kita punya kekurangan Kita punya kelebihan Kemudian kita diwajibkan untuk Agar kita saling bantu-membantu Dalam ketaatan Dalam takwa Dan jangan sampai kita bantu-membantu Dalam dosa dan permusuhan Kemudian Allah Melanjutkan ayatnya Bahwa kita yang tadi Satu dengan yang lain itu Diciptakan memang berbeda Satu dengan yang lain Itu Sesungguhnya Yang paling mulia diantara kalian Adalah Yang paling bertakwa Dan kita Satu dengan yang lain Kalian tidak mengetahui Siapa yang lebih bertakwa Maka Allah Melanjutkan firmannya Innallaha Alimun khobir Sesungguhnya Yang paling mengetahui Di antara kalian Siapa yang paling bertakwa Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kalau ada Di antara kita Kok merasa Lebih bertakwa Daripada yang lain Itu berarti Menyepilikan Allah Durhaka kepada Allah Karena yang tahu Isi dalam hati Siapa yang paling bertakwa Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Allah naskan Innallaha Alimun khobir Sungguhnya Allah maha Mengetahui Yang paling alim Yang paling mengetahui Isi hati kita Masing-masing Kok ada Orang yang merasa Lebih baik Daripada orang lain Maka itu Mendahuli Allah Karena Allah Yang paling mengetahui Kita kembali Kepada Perbedaan Bahwa Allah memang Ciptakan Kita ini Hakikatnya Satu dengan Yang lain Memang berbeda Maka Tentu Kalau kita Yang berbeda Ini Tadi ya Tidak boleh Sekali lagi Merasa lebih Daripada yang lain Kemudian Kita perlu Bersyukur Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa kita Satu dengan Yang berbeda Ini tetapi Khusus Umat Islam Allah Telah Satukan kita Dalam Satu hati Dalam surah Al-Anfal Ayat 63 Allah nyatakan Bahwa kita itu Dipersatukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dapati Kadang-kadang Satu keluarga Saja Berbeda Seleranya Ketika mau Jajan Misalnya Ada yang Seleranya Soto Ada yang Sate Ada yang Mie Dan seterusnya Itu kemudian Berbeda Memang kita berbeda Maka Jangan Ngumun Kalau memang Kita berbeda Karena Memang kita Berbeda Tetapi Allah Satukan hati kita Orang Islam Khusus orang Islam Dalam ketauhitan Dalam kebersamaan Allah berfirman A'udzubillahimina syaitanirrojim Wa'allafa Baina Kulubihim Dan Allah Yang Mempersatukan Hati kita Umat Islam Lau'angfa Kota Ma'fil Ardi Jami'ah Ma'allafta Baina Kulubihim Andai kata Engkau Mencoba Satukan Hati Manusia Itu Dengan Uang Meskipun Nanti akan Habis Sepenuh Bumi Untuk Mempersatukan Hati Tidak Bisa Kita lihat tadi Satu keluarga Saja Pilihan Menu Makannya Saja Beda Beda Kadang-kadang Satu orang Dengan Yang lain Pilihan Warna Bajunya Saja Bisa Berbeda Beda Lau'angfa Kota Ma'fil Ardi Jami'ah Ma'allafta Baina Kulubihim Kalau Engkau Coba Satukan Hati Orang Dengan Perbendaraan Uang Sepenuh Bumi Akan Habis Wala'kin Allah Alafa Bainah Akan Tetapi Allah Yang Mempersatukan Hati Mereka Inna Hu'azizun Hakim Sungguhnya Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana Dalam Tafsirnya Ibn Qasir Mengatakan Bahwa Harga Kebersamaan Orang Islam Itu Harta Sepenuh Bumi Kami Ulangi Harga Bersamanya Orang-orang Islam Itu Berarti Adalah Sepenuh Bumi Bagaimana Tidak Coba Kita Lihat Ada Sebuah Hatis Dari Allah Bahwa Kalau Seorang Muslim Bertemu Dengan Muslim Yang lain Sekedar Bertemu Kemudian Mengucapkan Salam Kemudian Bersalaman Dosa Dosanya Berguguran Laksana Pohon Mengugurkan Daunnya Harta Berapa Yang bisa Untuk Mengugurkan Dosa Tidak Ada Harta Yang cukup Untuk Mengugurkan Dosa Kita Padahal Kita Kadang-kadang Bertemu Dalam Satu Kajian Bersalaman Dengan Banyak Orang Betapa Banyak Dosa Yang Telah Gugur Hanya Karena Kita Bersama Kemudian Bersalaman Sekali Lagi Tidak Ada Harta Yang Bisa Untuk Menebus Gugurnya Dosa Sedemikian Banyak Tadi Maka Harga Kebersamaan Seorang Muslim Dengan Yang Lain Itu Adalah Harta Sepenuh Bumi Maka Allah Haramkan Kita Untuk Bercerai Berai Dan Wajibkan Kita Untuk Iktisom Berpegang Teguh Kepada Tali Agamanya Allah Yang Dinaskan Setelah Allah Wajibkan Kita Untuk Bertakwa Dengan Takwa Yang Sebenar Benarnya Dan Jangan Sampai Kita Mati Kecerai Dalam Keadaan Islam Allah Wajibkan Kita Untuk Iktisom Dan Hendak Kalian Itu Tidak Ngegemi Pendapatnya Sendiri Sendiri Tetapi Yang Dipegang Yang Menjadi Tumpuan Adalah Satu Yaitu Tali Agamanya Allah Dan Janganlah Kalian Bercerai Berai Suatu Larangan Dalam Al-Quran Kalau disebutkan Tentu Itu adalah Haram Berdosa Jika kita Melanggarnya Bahkan Allah Golungkan Orang Kok Kemudian Dia Bercerai Berai Menjadi Golungan Satu Dengan Golungan Merasa Berbeda Kemudian Golungan Itu Merasa Bangga Dengan Golungannya Merendahkan Golungan Lain Maka Itu Adalah Musyrik Dosa Yang Tidak Diampuni Oleh Allah Dalam Surah Rum Ayat 31-32 Kita Di Perintahkan Dan Janganlah Kalian Tergolong Orang-orang Musyrik Yaitu Orang-orang Yang Agama Allah Ini Cuma Satu Kemudian Dia Menggolongkan Dirinya Kalau Orang Yang Tidak Sependapa Dengan Dirinya Maka Dia Anggap Golungan Lain Yang Berbeda Dengan Dirinya Kemudian Satu Golungan Tadi Merasa Bangga Bahwa Pendapat Nyalah Yang Paling Benar Yang Lain Salah Bahkan Ada Kalanya Mohon Maaf Tidak Mau Diimami Dalam Salat Ketika Salat Tidak Mau Salat Berjamaah Itulah Tergolong Orang Orang Yang Musyrik Kata Allah Janganlah Kalian Sebagaimana Orang Orang Musyrik Dosa Yang Tidak Diampuni Siapa Itu Agama Allah Yang Satu Itu Kemudian Dia Bergolong Menganggap Orang Yang Beda Dengan Pendapatnya Adalah Golongan Lain Kemudian Dia Merasa Bangga Dengan Golongannya Maka Segenap Pemirsa Yang kami Hormati Dan Semoga Senantiasa Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Bulan Ramadan Ini Mungkin Kemarin Pada saat Awal Penentuan Satu Ramadan Dan Nanti Pada saat Penentuan Satu Syawal Kok Kita Dapati Kita Dengan Saudara Kita Yang Lain Berbeda Maka Jangan Sampai Perbedaan Tadi Kemudian Membuat Kita Merasa Bahwa Golongan Lain Tadi Beda Dengan Kita Keimanannya Padahal Kita Satu Dengan Yang Lain Satu Tubuh Satu Tauhid Umat Islam Tetapi Hanya Tadi Karena Mungkin Hanya Berbeda Penentuan Tanggal Satu Ramadan Kemarin Atau Nanti Ketika Penentuan Satu Syawal Yang Akan Datang Kemudian Berbeda Jangan Sampai Kita Tergolong Orang Orang Musyrik Yaitu Orang Orang Yang Kemudian Kuluhiz bin Bimaladayim Farihun Menganggap Yang Lain Tadi Beda Dengan Dia Tidak Satu Iman Kemudian Merasa Pendapatnya Golongan Tadi Yang Paling Berarti Tidak Boleh Maka Seharusnya Kita Sebagai Umat Islam Kembali Berpegang Teguh Kepada Tali Agamanya Allah Agama Allah Yang Satu Ini Kita Pelajari Dengan Ikhlas Ikhlas Dalam Arti Kita Tidak Berhenti Untuk Memperbaharui Meningkatkan Pengetahuan Kita Akan Dinullah Ini Yang Bersumber Pada Al-Quran Kemudian Kita Pelajari Tafsir-tafsirnya Kemudian Kepada As-sunnah Kita Pelajari Sirahnya Kita Pelajari Syarahnya Ya Kemudian Kita Ikhlas Pada Allah Artinya Kalau Kemudian Kita Dapati Pengetahuan Kita Selama Ini Kurang Benar Kemudian Kita Akhirnya Dapati Pengetahuan Yang Baru Yang Lebih Sahih Maka Tentu Kita Harus Ikhlas Rujuk Kepada Yang Lebih Sahih Tidak Mundur Isin Kemudian Berpendapat Pada Pendapatnya Yang Lalu Tidak Mau Kembali Kepada Rujuk Pada Pendapat Yang Lebih Kuat Tentu Ini Tidak Boleh Dengan Saudara Kita Berbeda Kita Harus Merasa Dalam Hati Oh Mungkin Saudara Kita Telah Menemukan Dalil Yang Bagi Dia Masuk Di Akal Kemudian Bagi Dia Sahih Sehingga Kita Betul-betul Dapat Terhindar Dari Perkecahan Ini Kemudian Kita Tergolong Hamba Hamba Allah Yang Menghargai Kebersamaan Umat Islam Ini Yang Kata Allah Tadi Adalah Harganya Sepenuh Bumi Yang Kita Kemudian Bersatu Dalam Agama Allah Ini Dan Tidak Tergolong Orang Musyrik Yaitu Orang Yang Tidak Akan Diampuni Dosanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Sekali Lagi Kita Terhindar Dari Merasa Benar Sendiri Kemudian Kita Sebenarnya Bisa Bersama Meskipun Kita Berbeda Hanya Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Tentu Banyak Kurangnya Kami mohon Ampun Kepada Allah Semoga Allah Mengampuni Dan Semoga Pantinan Semua Bisa Maklum Barakallahu Liwalakum Fil Quran Al-Karim Wa Nafa'ni Bimafihi Minal Ayati Wa Dikbil Hakim Astaghfirullah Ladhim Li Walakum Wali Syair Al-Muminin Astaghfiruhu Innahu War Ghafur Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyidu Allah Ilaha Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh